Hai Assalamualaikum Selamat pagi para sahabat kita ketemu lagi semoga para sahabat sehat-sehat semua ya kegiatan pagi ini di teras kebun ngecek-ngecek tanaman dan hari ini rencananya juga mau memotong ini siri gading yang sudah terlalu panjang nanti kemudian mau dipropagasi dalam air sebetulnya potongan siri gading ini bisa sih ditancapkan langsung di dalam pot tapi karena mau mengisi ruangan supaya ada hiasan hijau-hijau lagi ya gantian dengan tanaman yang lain saya mau berpropagasi aja dalam air nih terima kasih selamat menikmati siri gading kuning atau disebut juga epiprenum atau juga ada yang bilang golden photos siri gading gue potong per ruas dimana nantinya di tiap ruas itu ada akar angin dan ada selembar daun nanti kita akan propagasi dimasukkan ke dalam wadah berisi air potongan batang siri gading bisa dimasukkan rame-rame dalam dalam satu wadah atau kalau mau yang minimalis satu pot satu ruas siri gading pun cantik juga potongan siri gading ini akan kumasukkan dalam tiga tempat tempatnya bisa apa aja sih yang ada di rumah mau pakai vas bunga atau mau pakai botol bekas bisa bisa terima kasih yang penting harus diingat bahwa adanya wadah berisi air ini rawan dititipin centik-centik nyamuk aides egypti makanya air harus sering diganti atau kalau tidak ya masukkan ikan cupang ke dalam wadah berisi air tersebut ikan cupang pasti akan makan centik-centiknya terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih